Imam tanpa bayangan jilid 6. Bagus, kalau kau dapat mendengarkan irama musik gabungan kami hingga selesai, pedang sakti penghancur seng suria ini segera akan menjadi milikmu, Kong Loh Leng ikut menimbrung dengan hati panas. Tunggu sebentar tiba-tiba Hoa Pek Tuo menyela, Kong Loh Leng janganlahkah sampai termakan oleh siasat licik keparat cilik itu, kau harus tahu andai kata ia tidak sanggup menahan barisan ular dari lama Pisi Dewa Cebol itu berarti pula ia sama sekali tidak berhak untuk mendengarkan irama musik gabungan dari kalian berdua. Kong Loh Leng termenung sebentar, ia merasa ucapan tersebut sedikit pun tidak salah, maka sambil memandang ke arah Miliok Nima katanya. Ehem, perkataan Hoa Heng memang sedikit pun tidak salah. Melihatnya siasatnya bakal hancur di tangan Hoa Pek Tuo, buru-buru C.E. Tian gak tertawa dingin. H. M. 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 Hoa Pek Tuo mendengus, asalkan dapat menembusi barisan ular ini, sudah tentu ada kesempatan pula bagimu untuk mendengar irama. Baik tukar C. E. Tian Gak sambil layun kapak saktinya. Akan Chai He demonstrasikan dahulu kepandayan membabat ularku, dia maju dua langkah ke depan, tampaklah daerah seluas empat tombak persegi telah dipenuhi dengan ular-ular yang berliak liuk mengikuti irama musik yang lembut, saat itu ular-ular lagi sedang. Angkat kepalanya menjulurkan lidah yang merah di sekeliling si Dewa Cebol dari negeri Tiantok hingga terciptalah selapis lautan ular yang luas. Dalam pada itu lupeng serta Hang Teng berdiri dengan punggung menempel di atas punggung, sekeliling tubuh mereka sudah dipenuhi oleh gerombolan ular, wajah mereka berubah serius sementara di tangan masing-masing mencekal sebatang bambu hijau, rupanya mereka sudah siap melawan gerombolan ular itu. Ular yang berkumpul di sini mungkin di atas ribuan jumlahnya, pikir C. E. Tian Gak dalam hati. Sekalipun aku ingin menjagal pun tak nanti bisa menjagal sebanyak itu, rupanya aku harus menghancurkan lebih dahulu seruling di tangan Dewa Cebol dari negeri Tiantok dengan demikian rombongan ular pun bisa dibuyarkan. Tangannya segera merogoh ke dalam saku mengambil senjata rahasia naga emas, sekilas napsu membunuh berkelebat di atas wajahnya, sambil perhatikan rombongan ular itu dia maju tiga langkah ke depan. Hoa Patuo tertawa dingin, dia angkat tangannya ke arah si Dewa Cebol dan mengucapkan beberapa patah kata dengan bahasa India. Irama seruling segera berubah, di tengah alunan musik secara lapat-lapat terselip irama mengusik, gerombolan ular itu segera bergerak, dengan membentuk satu kumpulan besar bersama-sama meluruk ke arah jago kita. Bagaikan gulungan ombak di samudera yang saling susul-menyusul, gerombolan ular itu sekelompok demi sekelompok tiada hentinya bergerak ke muka. Orcat yang selama ini membungkam tiba-tiba berkemak kemik seperti membaca doa, kemudian sekali enjot badan ia sudah meloncat ke sisi C.E. Tian Gak, katanya. Marilah kita bersama-sama menerjang keluar dari barisan ular itu, kemudian bersama-sama lagi membinasakan setan cebol itu. Terima kasih atas maksud baikmu, tolak C.E. Tian Gak sambil geleng kepala, ia merogoh keluar sebatang senjata rahasia naga emas dan diletakkan di atas telapak. Tetapi sayang aku tidak membutuhkan bantuanmu. Bukankah kita bersahabat? Kenapa aku tak boleh membantu dirimu? Melihat si dewa cebol dari negeri Tian Tok sudah bangkit berdiri dan berjalan dengan sempoyongan mendekati arahnya, buru-buru jago muda si C.E. ini berseru keras. Selamanya Cai Hat tidak jari menghadapi pelbagai persoalan yang bagaimana berbahaya pun, dan selamanya pula aku tidak ingin mengajak orang ikut merasa murung karena masalahku. Lalu dalam keadaan yang bagaimana kah seseorang yang kalian bangsa Han sebut sebagai sahabat baru boleh memberikan bantuannya? Apakah tidak pantas bagi seorang sahabat untuk memberikan bantuannya dikala sahabatnya sedang mengalami kesusahan? C.E. Tian Gak melengak, hatinya terasa seakan-akan dipukul dengan martil besar, beberapa kali ia mengulangi kembali ucapan dari Oor Cat itu dalam benaknya. Ia merasa selama hidup BL pernah mempunyai sahabat, sungguh tak nyana pada saat seperti ini ia telah dianggap sebagai sahabat oleh seorang manusia yang semula dipandang musuhnya yaitu Oor Cat. Benar, kau adalah sahabatku, akhirnya dia bergumam seorang diri. Dalam keadaan apapun sulit untuk mencari seorang sahabat yang benar-benar sejati kecuali sewaktu berada dalam kesusahan. Oor Cat menjulurkan tangannya yang besar menepuk bahu C.E. Tian Gak, lalu serunya lantang. Mulai sekarang antara kau dan aku tiada perbedaan lain, kau mati aku ikut mati, kau hidup aku ikut hidup. Dengan mulut membungkam C.E. Tian Gak awasi perawakan tubuh Oor Cat yang tinggi besar, timbul rasa terima kasih dalam hati kecilnya, dia pun balas menepuk bahu rekan barunya ini. C.E. To'ako, terdengar hangteng si naga hitam dari gurun pasir berteriak keras, Siaw Te pun bersedia mati haidup bersama dirimu. Ia sikut badal lupeng keras-keras sambil ajaknya, ayuh kita bergabung dengan diri C.E. To'ako sekalian. C.E. To'ako gembor lupeng, tunggulah Siaw Te sejenak, aku pun hendak menemani dirimu melalui bencana ini secara bersama-sama. Demikianlah kedua orang itu segera menggerakkan tongkat bambu masing-masing menghajar rombongan ular yang mengepung di sekeliling mereka, akhirnya sebuah jalan berdarah berhasil dirintis dan mereka pun langsung bergabung dengan C.E. Tian Gak. Si pendekar jantan berkapak sakti merasakan darah panas bergelora dalam rongga dadanya, ia benar-benar dibuat sangat terharu oleh sikap sahabat-sahabatnya ini, dalam hati pikirnya. Sungguh tak kusangka pada hari ini di tempat semacam ini aku telah berjumpa dengan manusia-manusia berdarah panas seperti mereka, ditinjau dari kejadian ini aku merasa yakin bahwa aku masih punya harapan besar untuk mendobrak serta menghancurkan rencana besar Hoa Petuo untuk merajai dunia persilatan. Berpikir demikian, dengan mata melotot gusar tiba-tiba dia ayunkan telapak kanannya ke depan, sekilas cahaya tajam yang dipancarkan oleh senjata rahasia naga emas segera meluncur keluar. Mengikuti gerakan tubuhnya, secara beruntun kembali ada empat batang senjata rahasia naga emas meluncur ke depan secara serentak. Si dewa cebol dari negeri Tiantok miringkan badannya ke samping tatkala menjumpai bayangan cahaya yang meluncur ke arahnya dengan begitu dasyat, hatinya terkesiap. Buru-buru diakerahkan hawa murninya meloncat mundur enam depa ke belakang. Nyaris sekali ia termakan oleh senjata rahasia naga emas yang mengancam wajahnya. C. E. Tian Gak selipkan kembali kapak kecilnya di sisi pinggang, kemudian sepasang telapaknya didorong ke muka secara berbareng sementara kakinya bergeser ke depan. Gulungan angin puyuh dengan hebatnya menyapu seluruh permukaan bumi, dalam sekejap metu ular-ular yang berada di barisan depan tergulung oleh serangan tadi dan bertimbunan ke belakang. Darah hamis munkrat keempat penjuru membasai bumi, bangkai-bangkai ular yang hancur berantakan tertebar di mana-mana, pemandangan waktu itu benar-benar mengerikan sekali. Hengtai berdua tak usah takut dan bimbang, hardik C. E. Tian Gak keras-keras. Siaw te segera datang. Begitu badannya melayang ke atas bumi, dia lantas berdiri dengan posisi segitiga bersama hangteng serta lupeng, dengan punggung menempel di atas punggung dia hadapi serangan-serangan ular yang ada di luar kalangan, di mana pada saat itu saling berdesakan menerjang datang. Or cat ayunkan tangan kanannya, dibalik telapak tangannya yang besar terbawa sebutir zamrut merah delima yang memancarkan cahaya tajam di tengah malam yang gelap itu. Dengan langakah lebar dia maju ke depan mengikuti diri C. E. Tian Gak, mengikuti bergesernya tubuh yang tinggi besar itu, barisan ular di sekelilingnya segera berdesakan menyingkir jauh-jauh dari situ. Menyaksikan kejadian itu C. E. Tian Gak tertegun, dalam hati segera pikirnya. Zamrut apakah itu? Sungguh luar biasa, ternyata mempunyai kekuatan untuk mengusir barisan ular. Belum habis dia berpikir, mendadak terdengar hoapetua berteriak lantang. Cepat jatuhkan diri bertiarap di atas tanah. Sayang peringatan itu terlalu lambat datangnya, tahu-tahu tubuh si dewa cebol dari negeri Tiantok sudah termakan oleh senjata rahasia naga emas yang luar biasa itu. Di tengah jeritan ngeri yang menyayatkan hati, badannya roboh ke dalam barisan ular kemudian menggeliat-geliat bagaikan binatang-binatang di sekelilingnya. Sungguh kasihan jago lihai dari negeri Tiantok ini, jauh-jauh ia datang ke daratan Tionggoan, sayang sebelum sempat melakukan sesuatu pekerjaan apapun jiwanya sudah keburu melayang. Hoapetua sendiri merasa manggal bercampur sedih tak kalah menyaksikan jago lihainya yang dengan susah payah diundang dari negeri Tiantok telah mati di ujung senjata rahasia naga emas kelima meskipun berhasil dari empat ancaman yang pertama, dalam hati pikirnya. Kurang ajar, sungguh sialan baru saja kehilangan seorang pekinhoi, kini muncul lagi seorang C.E. Tiantok. Tiba-tiba, di tengah kegelapan malam yang mencekam seluruh jagad, terdengar suara jeritan lengking yang mengerikan berkumandang datang dari kejauhan. Mendengar suara jeritan itu Oorcat langsung kerutkan dahinya kencang-kencang. Maknya, ia memaki kalang kabut, siapa sih yang menjerit-jerit seperti kuntilanak di tengah malam buta macam begini, ia buka mulutnya lebar-lebar lalu tertawa. Zamrut Merah Delima ini adalah mustika yang berada di tangan malaikat kami, karena gelap aku telah menggunakannya sebagai penerangan, me-e-e-i, tak taunya ular-ular itu pada takut dengan mustikaku ini. Oh-oh-oh, kejadian ini benar-benar berkat perlindungan dari malaikat kami. Dengan penuh gembira dia angsurkan mustika tadi kehadapan C.E.Tian Gak lalu serunya. Nih, ku hadiahkan zamrut tersebut kepadamu, anggap saja sebagai tanda metu atas persaudaraan kita. E-e-eh, e-e-eh, mana boleh, tampik jago kita dengan cepat. Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, mendadak dari balik kegelapan ia jumpai munculnya seorang gadis bergaun panjang dan berambut panjang terurai hingga kepunda dengan perlahan-lahan bergerak mendekat. Sok Peng, dengan hati gemetar ia berbisik. Kenapa ia bisa berjalan hilir mudik di tengah barisan ular tanpa cebra? Tapi sewaktu ia teringat kembali bahwa H.E.S.Yok Peng adalah putri kesayangan dari ketua perguruan seratus racun yang bermarkas di Provinsi Inlem, rasa tercengangnya pun segera lenyap tak berbekas. Perlahan-lahan H.E.S.Yok Peng berjalan mendekat, wajahnya yang putih bersih bagaikan batu pualam terhias kemurungan yang luar biasa, di balik biji matanya seakan-akan terlapis oleh kabut. Tapi ketika dijumpainya C.E.Tian Gak berdiri gagah di bawah sinar rembulan, bagaikan seekor burung walet Tia segera melayang ke depan menghampiri si anak muda itu. Inhui, apakah kau telah sembuh teriaknya dengan wajah gembira? Apa? Kau adalah Pak Inhui miliok Nima pun ikut berteriak keras. Sinar metu C.E.Tian Gak perlahan-lahan menyapu sekejap ke arah Chiak Kak Sin Mo serta Hoa Pek Tuo, kemudian bantahnya. Cai Hai sama sekali bukan Pak Inhui. Pak Inhui, jengek Hoa Pek Tuo sambil tertawa dingin, setelah kau menderita kalah di tanganku, sungguh tak nyana pada saat ini nama aslimu pun kau tak berani menggunakan lagi. Tutup mulut anjingmu bentak C.E.Tian Gak Gusar. Cai Hai bukan Pak Inhui, aku adalah si pendekar jantan berkapak sakti dari gurun pasir. HMM Hoa Pek Tuo mendesis penuh kehinaan. Sungguh tak nyana Pak Inhui yang selama ini selalu kuanggap sebagai seorang lelaki jantan, seorang lelaki sejati ternyata sudah berubah jadi anak jadah yang tidak berani mengakui kakek moyangnya sendiri. HMM, sungguh terlalu hina, sungguh memuakan, hanya manusia pengecutlah yang tidak berani menggunakan nama sendiri. C.T.G. meraung gusar, dia cabut keluar kapak saktinya kemudian berteriak. Hoa Pek Tuo. Apakah kau sudah pengen mencoba ketajaman dari senjata kapaku? Dalam pada itu Hei E.S.Yok Peng telah mundur beberapa langkah ke belakang dengan hati terperanjat, rupanya ia dibikin kaget oleh sikap C.E.Tian Gak yang keren dan penuh kewibawaan itu, pikirnya di dalam hati. Dahulu tingkah laku Inhui sangat halus dan peramah, kenapa sekarang jadi, jadi begitu kasar? Dengan suara gemetar segera serunya. Inhui. C.E.Tian Gak memutar biji matanya, dalam hati si anak muda itu pengen memaki beberapa patah kata yang pedas terhadap gadis itu, tapi tak kalah menjumpai sikapnya yang halus dan patut dikasihani itu, hatinya jadi lemas, sambil menahan amarah serunya. Nona Hei E.Cai Hei sama sekali bukan pet Inhui yang kau maksudkan. Inhui, kenapa kau harus berbuat demikian seru Hei E.S.Yok Peng tertegun? Si ular asap tua telah berkata kepada aku. Lebih baik Nona tak usah membohongi diri Cai Hei, tukas C.E.Tian Gak dengan cepat. Ouyang Gong hanya kenal diriku sebagai C.E.Tian Gak yang bergelar si pendekar jantan berkapak sakti dari gurun pasir, Nona pasti keliru. Hampir saja Hei E.S.Yok Peng menangis terisak saking sedihnya tapi dia tetap mengertak gigi menahan golakan perasaan hatinya itu. Pek Inhui, sekalipun kau telah hancur jadi dibuatku pun tetap mengenali dirimu. Cai Hei memang kenal dengan diri Pek Inhui, tetapi kalau ilmu silatnya dibandingkan dengan kepandaianku, oh 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 oh, dia masih terpaut. Jauh sekali mana boleh kau mengambil hal ini sebagai perbandingan? Sambil menjura segera tambahnya. Cai Hei mengucapkan banyak terima kasih atas budi pertolongan Nona yang mana telah menyelamatkan diriku. Mi Lyok Nio yang menyaksikan keadaan tersebut tak bisa menahan diri lagi, sambil meloncat ke depan teriaknya. Pek Inhui, hatimu benar-benar keji. Lyok Nio, tunggulah sebentar, panggil Kong Yoleng sambil menarik ujung bajunya. Mau apa? Dengan termangu-mangu Kong Yoleng memperhatikan diri Hei Esho Peng yang sedang menangis terisik, bibirnya bergumam entah apa yang diucapkan, ada kalanya ia kerutkan dahi ada kalanya pula tundukan kepala termenung, seakan-akan sedang memikirkan satu persoalan yang sangat aneh. Hei setan tua, maki Mi Lyok Nio, sebenarnya kau sedang main setan apa? Dia, dia mirip sekali dengan seseorang. Sambil berteriak keras, si iblis sakti bertelanjang kaki ini segera menarik tangan istrinya dan kabur dari situ. Hoa Petuo tertegun, belum sempat ia mengucapkan sesuatu, bayangan kedua orang iblis sakti itu sudah lenyap dari pandangan. Ia berpikir sejenak, akhirnya kepada C.E. Tian Gak Ia berkata, dalam tiga hari mendatang Lohu akan menantikan kedatanganmu dalam perkampungan Taibie Sancung, aku harap kau bisa datang pada saatnya. Ehem, aku pasti akan muncul dalam perkampungan kalian, Hoa Petuo tertawa getir, kepada Kiyubo Antoh si dukun sakti. Berwajah seram yang selama ini selalu dia mengawasi, ujarnya. Kong Yoheng mungkin masih ada urusan lain, daripada kita berada di sini silahkan dukun sakti beristirahat selama beberapa hari di dalam perkampungan kami. Kiyubo Antoh si dukun sakti berwajah seram tertawa terkekeh-kekeh, lambat-lambat ia berjalan menghampiri C.E. Tian Gak lalu katanya. Bocah muda, kau adalah lelaki paling keji yang pernah ku jumpai selama ini. C.E. Tian Gak tertegun, sebelum ia sempat berbuat sesuatu terlihatlah di atas wajah Kiyubo Antoh si dukun sakti itu terlintas selapis cahaya emas yang amat tipis, Sesosok bayangan merah berkelebat di antara dahinya kemudian dengan wajah menyeramkan ia berkata kembali Aku si nenek tua paling benci terhadap kaum lelaki yang berhati kejam dan tidak kenal budi. H.M.M.M.M. Kau sudah terkena racun ulat sutraimasku, di dalam tiga hari jiwamu pasti melayang. Habis berkata sambil tertawa aneh dia ketukan tongkatnya ke atas tanah, kemudian mengikuti di sisi tubuh Hoa Petuo segera berlalu dari situ. Malam semakin kelam, angin dingin berhembus kencang, dikala fajar hampir menyingsing, langit terasa semakin gelap sehingga sukar melihat kelima jari tangan sendiri. Beberapa bijah bintang masih berkelip-kelip lemah di sudut jagad, sementara rembulan bersembunyi di balik awan. C.E. Tian Gak sambil mencekal kapak saktinya memandang ke arah lupeng dengan sorot metu, tajam, lama sekali dia baru berkata. T.2. Antara manusia dengan manusia seringkali terjadi pelbagai macam kesalahpahaman, seperti pula kesalahpahaman antara gurumu dengan W.E.K.L.O.N.I.E. pada masa yang silam. Seandainya kau merasa salah paham ini hanya satu persoalan kecil dan bisa diselesaikan secara baik-baik, aku berharap kau suka memandang di atas wajahku menyelesaikan persoalan ini sampai di sini saja. Lu peng tidak menjawab, sebaliknya dia lantas mengisahkan bagaimanakah pada masa yang silam secara kebetulan sekali gurunya berhasil menemukan kitap I.E. Chin Keng yang sudah lama lenyap dari partai Shaolim serta sebutir selekcu milik Tong Sam Chong dalam sebuah gua batu. Mendengar kisah tersebut C.E. Tian gak berseru tertahan, ia tidak menyangka kalau dibalik persoalan itu masih ada liku-likunya, jelas persoalan ini tidak segampang apa yang dikatakan W.E.K.L.O.N.I. kepadanya, sepasang alisnya kontan berkerut. Ia mengerti persoalan ini menyangkut urusan pribadi antara partai Shaolin dengan partai Godiet, sedikit saja salah bertindak bisa mengakibatkan yang fatal. Hang Teng si naga hitam dari gurun pasir yang sedang bersandar di sisi batu, pada saat ini dengan nada tertegun menimbrung dari samping. Hei hwasyo gadungan, apa sih yang disebut selekcu itu? Apakah kau bisa terangkan kepadaku? Orang liar, lebih baik jangan banyak cincong, hati-hati dengan toya bajaku. Keledai botak, kau tak usah sombong seperti itu, bayangkan saja pertarungan kita tadi. HMM, apakah kau kurang terima dan sekarang ingin adu tenaga lagi? Ia merandek sejenak, lalu dengan mata melotot makinya lagi, HMM, makanya, kau anggap manusia macam apa sih dirimu. Itu? Sombong sekali. Lu pengjadi naik piptam setelah hatinya dipanasi terus, toyanya langsung disapu ke depan sambil memaki. Manusia liar jangan pergi dahulu, rasakanlah sebuah kempelangan toyaku. Hang Teng tak mau unjukkan kelemahan dia pun angkat senjata patung tembaganya untuk menyongsong datangnya serangan itu. HMM, kau anggap aku dijeri kepadamu. C. E. Tian Gak yang melihat kedua orang itu kembali saling bergebrak karena beberapa patah kata saja, ia jadi naik pitam, bentaknya. Hei, kalian mau apa? Terang di tengah bentrokan keras dua macam senjata itu telah saling beradu satu sama lainnya, kedua belah pihak sama-sama mundur ke belakang untuk kemudian saling menubruk kembali lagi ke depan. Maka satu pertarungan sengit pun kembali berlangsung di sana. Lama-kelamaan C. E. Tian Gak merasa tidak sabar menyaksikan tingkah laku mereka, badannya segera berkelebat ke depan, di tengah meluncurnya bayangan kapak tau-tau ia sudah tangkis senjata kedua orang itu dengan telak. Tera-ang, tera-ang, kembali terdengar suara bentrokan yang memekakkan telinga, Hang Teng sambil mendengus berat mundur empat langkah ke belakang dengan sempoyongan, senjatanya yang terhajar oleh kapak C. E. Tian Gak terasa jadi berat hingga membuat tangannya jadi panas, linu dan kaku. C. E. Tian Gak tidak berhenti sampai di sana saja, kapaknya kembali berputar menghajar Toya Lupeng sehingga membuat jago ini pun terdesak mundur beberapa langkah ke belakang dengan sempoyongan. Beberapa saat lamanya Lupeng berdiri termangu-mangu, kemudian dengan gusar teriaknya. Apa maksudmu berbuat begini? Dan kak sendiri mau apa balas C. E. Tian Gak dengan sorot metu yang menggidikan hati? Meskipun Lupeng adalah seorang manusia tolol, namun ia tidak goblok sekali, dengan metu kepala sendiri ia sudah menyaksikan. Betapa hebatnya kepandayan serta kekuatan yang dimiliki C. E. Tian Gak, di mana setelah membinasakan sembilan ekor unta, membanting mati lima ekor gajah, mengalahkan Orchad kemudian membinasakan pulasi dewa cebol dari negeri Tian Gak. Kena dibentak oleh sikap lawan yang gagah, keberaniannya seketika menjadi lumer, sahutnya dengan suara terpatah-patah. Aku, aku sedang mengatakan kepadanya, kenapa ia, ia banyak mulut. Aku toh cuma menanyakan apa yang dinamakan si Lek Chu, cepat-cepat Hang Teng berseru. H. M. 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 M., dapatkah kau tutup sedikit mulutmu tegur C. E. Tian Gak? Hang Teng membungkam, sambil merabah cambang yang memenuhi di atas wajahnya, sesaat kemudian gerutunya. Maknya, kalau huwasyo gadungan ini berani membangkang lagi, malam ini juga aku akan ajak dia beradu jiwa. C. E. Tian Gak tidak menggubris orang itu lagi, dengan alis berkerutia menoleh kembali ke arah lupeng dan bertanya. Jikalau si Lek Chu itu benar-benar didapatkan gurumu bagaimana mungkin bisa terjatuh pula ke tangan C. E. N. Ia melirik sekejap ke arah W. E. K. L. O. N. Y. yang selama ini duduk bersilat terus di ujung tembok, sementara soal kitab I. E. Chin Gak sama sekali tidak diungkapnya. Lu pengtarik napas dalam-dalam, sahutnya. Walaupun guruku adalah anak murid Partai Saulim, tetapi yang jelas beliau adalah seorang hang tiang dari kuil P. O. Sansia yang ada di Provinsi Sucuan bagian utara, sejak dia memperoleh si Lek Chu di Tuan Hong guruku segera kembali ke kuilnya. Ia merandek sejenak untuk melirik sekejap ke arah W. E. K. L. O. N. Y. kemudian lanjutnya. Dikala dia orang tua hampir memasuki Provinsi Sucuan itulah di tengah jalan beliau telah berjumpa dengan C. Im serta W. E. K. yang melakukan perjalanan bersama-sama, walaupun mereka memakai jubah pendektan namun baik melakukan perjalanan maupun menginap selalu berada jadi satu, keadaan mereka tidak lebih bagaikan sepasang suami istri. Kau bohong jerit H. E. Syok Peng. H. K. Taisu tidak nanti melakukan perbuatan semacam itu. Siapa bilang aku bohong bantah lu peng sambil melotot gusar. Kalau kau tidak percaya, tanya saja kepada H. K. L. O. N. Y. yang sedang bersemedi di ujung tembok sebelah sana, tiba-tiba membuka mata lalu mengganggu. O. N. Y. Tauhut. Apa yang dikatakan lu si cu sedikit pun tidak salah. A. 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 Sepasang M. T. H. E. Syok Peng terbelalak lebar, dengan pandangan tercengang ia menatap wajah W. E. K. L. O. N. Y. hampir saja ia tidak percaya bahwa ucapan itu diutarakan oleh Nikon Tua tersebut. C. E. Tian Gak sendiri walaupun merasa bahwa jawaban dari W. K. L. O. N. Y. agak menusuk pendengaran, tapi dia yakin bahwa dibalik peristiwa itu pasti masih ada-ada latar belakangnya yang aneh, maka serunya kemudian. Lanjutkanlah perkataanmu. Lu pengmelirik sekejap ke arah E. Syok Peng lalu melanjutkan. Titik 2. Menjumpai kejadian seperti itu, guruku jadi gusar bercampur. Mendongkol, beliau tidak menyangka kalau dalam kalangan agama Buddha telah dicemarkan namanya oleh perbuatan mesum kedua orang itu, maka malam itu juga sambil membawa senjata andalannya, guruku secara diam-diam menyusup ke dalam rumah penginapan di mana mereka berada. Hasil dari penyelidikan itu membuktikan bahwa mereka berdua ternyata tidur dalam sepembaringan. Hang Teng yang ikut mendengarkan kisah itu, sekarang tak bisa menahan diri lagi, dengan metu, terbelalak mulut melongo tukasnya. Bukankah mereka sudah jadi pendeta? Kenapa berani benar tidur dalam sepembaringan? Bukankah hal ini? Ia merandek dan berpaling ke arah WIKA Nikow yang duduk bersilah di ujung tembok, sinar matanya diliputi tanda tanya. Pada waktu itu usia Pinie masih muda, terdengar WIKA L.O. Onie menjawab. Lagi pula aku bersama Cien Suheng sedang menyaru sebagai suami istri, sudah tentu kami boleh menginap dalam sekamar dan tidur di atas sepembaringan, jawaban gamblang dan terus terang membuat semua orang jadi tertegun, lebih-lebih hee Siok Peng. Dia rasakan dadanya seperti dihantam dengan martil besar, membuat napasnya jadi sesak, sekujur badannya gemetar keras, setelah menjerit kaget, ia putar badan dan lari masuk ke dalam kuil. Siok Peng, kembali hardik WIKA Nikow dengan suara keren. Dengan kaget hee Siok Peng berpaling lalu menatap wajah Nikow itu dengan pandangan tertegun. Sinar matanya penuh diliputi perasaan memandang rendah, membuat WIKA Nikow yang melihatnya jadi sakit hati dan sedih, namun dengan suara berat ujarnya lagi. Siok Peng, kalau kau ingin berlalu dari sini, dengarkanlah dahulu penjelasanku hingga duduknya persoalan jadi terang, kalau tidak kau bukan keponakan muridku lagi dan bukan murid dari koin lagi. Hee Siok Peng ragu-ragu sejenak, akhirnya dengan perlahan-lahan ia putar badan dan jalan kembali ke tengah kalangan. Nona Hee, pergilah setelah selesai mendengarkan rahasia ini, ujar C.E. Tian Gak Pula. Begitulah dengan ada gusar Lu Peng segera melanjutkan kembali kata-katanya. Guruku makin bertambah gusar ketika tiba di dalam kamar itu dan menyaksikan kedua orang pendeta Buddha itu dengan kepala gundul, badan telanjang sedang tidur bersama di atas pembaringan. Seakan-akan baru saja melakukan perbuatan mesum yang memalukan itu, maka dalam gusarnya beliau telah menerjang masuk ke dalam ruangan dan meloncat naik ke atas pembaringan itu. Ia ketukan toyanya keras-keras ke atas tanah, lalu bentaknya, siapa sangka serasang suami istri yang tak tahu malu ini telah memasang alat rahasia di sisi pembaringan mereka, karena kurang hati-hati guruku segera terjebak ke dalam perangkap mereka, sementara Silek Cu serta Kitapi E Chin Keng pun segera terjatuh ke tangan kedua orang manusia laknat itu. Dengan gusarnya ia menatap Huyeka Nekou, tiba-tiba ia membentak keras, toyanya langsung dikempelangkan ke atas kepala rahib perempuan itu. C.E. Tian Gak membentak keras, laksana kilat kapatnya disilangkan dihadapan lupeng, teriaknya. Lu Heng, jangan semerono. Terang kempelangan Toya dari lupeng tertangkis oleh babatan kapak C.E. Tian Gak sehingga terpapas sebagian, seluruh Toya itu mencelat tiga depa ke angkasa menggetarkan tubuh orang silu itu sehingga tak sanggup mempertahankan diri, badannya mundur lima langkah ke belakang dan menumbuk di atas sebuah tiang batu yang besar. Dengan gusar ia membentak, Toyanya diputar kembali melancarkan satu serangan. Kraaak, tiang batu itu patah jadi dua, atap di atas wuungan rumah pada rontok ke bawah, di tengah bergemanya gemuruh keras pasir dan debu berterbangan di mana-mana. Laksan kilat hangteng sinaga hitam dari gurun pasir meloncat ke depan, pedangnya ditancapkan ke atas tanah lalu sepasang lengannya diayun memeluk tiang batu tadi, kemudian diangkatnya mentah-mentah dan ditumpangkan di atas tiang batu bagian bawah yang patah. Seluruh tubuh lupeng kotor oleh J.B.Piu, ia berdiri termangu-mangu di tempat semula tanpa mengucapkan sepatah katapun, rupanya ia tidak sadar apa yang telah ia lakukan barusan. C.E. Tian Gak yang menyaksikan Hei Siok Peng ketakutan setengah mati berdiri kaku di sisi kalangan, timbul suatu perasaan aneh dalam hatinya, tanpa sadar ia berseru dengan suara lembut. Siok Peng, kau tak usah takut. Hei Siok Peng membelalakan sepasang matanya yang bulat besar, lama sekali ia memandang ke arah diri C.E. Tian Gak tanpa berkedip, pemandangan indah ketika ia masih berada bersama Pak In Hoi pun terbayang kembali dalam benaknya. Untuk sesaat ia jadi lupa dengan keadaan di sekelilingnya, sambil meloncat ke dalam pelukan C.E. Tian Gak bagaikan seekor burung walet, serunya manja. In Hoi. Seluruh tubuh C.E. Tian Gak gemetar keras, hampir saja ia tak kuat menahan diri dan balas memeluk gadis itu kencang-kencang, tapi kejernihan otaknya dengan cepat memadamkan kobaran api cinta yang timbul dari dasar hatinya. Dengan cepat wajah berubah jadi kaku dan dingin, ia dorong tubuh Hei Siok Peng dari dalam pelukan lalu berseru dengan nada ketus. Sudah berulang kali C.E. Terangkan kepadamu bahwa aku bernama C.E. Tian Gak, mengapa Nona selalu menaruh salah paham terhadap diriku? Mimpi pun Hei Siok Peng tidak menyangka kalau sikapin begitu ketus dan dingin, dorongan yang amat perlahan itu dirasakan bagaikan guntur yang membelah bumi di siang bolong, membuat wajahnya berubah hebat dan sekujur badannya gemetar keras. Lama sekali ditatapnya wajah C.E. Tian Gak tanpa berkedip, bibirnya gemetar keras, lama sekali beberapa patah kata baru sanggup dipaksakan keluar. Pek In Hoi, kau benar-benar kejam. Dalam hati C.E. Tian Gak merasa sedih bercampur perih, namun air mukanya tetap dingin dan ketus, ujarnya adem. Nona Hei Hei, kembali kau salah paham, Cai Hei bukanlah Pek In Hoi seperti yang kau maksudkan, aku adalah si pendekar jantan berkapak sakti C.E. Tian Gak, dia tarik napas dalam-dalam, dengan perasaan yang datar dan tenang lanjutnya kembali, Pin adalah seorang pemuda yang berwajah tampan, berbudi bahasa halus dan bertingkah laku lemah lembut, sebaliknya Cai Hei kasar, jelek dan tidak tahu sopan santun, Nona benar-benar sudah salah melihat orang. Air matah bercucuran membasai seluruh wajahnya yang pucat-pias bagaikan mayat, namun darah itu tetap berkata lagi dengan suara gemetar. Pek In Hoi, kau tak usah mengelabui diriku, meskipun kau sudah hancur lebur jadi tanah, aku tetap akan mengenali dirimu. Darah panas bergelora dalam dada C.E. Tian Gak, sekali lagi perasaan halusnya terpukul oleh sikap Hei E. Siok Peng yang patut dikasihani itu, hampir-hampir saja ia mengaku bahwa dirinya adalah Pek In Hoi, tetapi begitu teringat akan perbuatan ayahnya Seng, ketua dari perguruan selaksa racun Hei E. Giong Lam yang pernah meracuni seluruh anak murid partai Tiam Chong, kembali hatinya membeku. Akhirnya sambil menggertak gigi ujarnya. Cai Hei C.E. Tian Gak adalah seorang lelaki jantan, lelaki sejati yang tak sudi menyembunyikan nama sendiri, apalagi menyaru sebagai nama orang lain? Terus terang sudah ku katakan kepada Nona bahwa aku tidak sudi meminjam nama Pek In Hoi untuk memperoleh kasih sayang dari Nona, Cai Hei harap Nona bisa. Belum habis dia berkata, teriakan memuji dari Hong Teng sudah berkumandang di angkasa, tampak lelaki itu sambil acungkan jempolnya berseru. Bagus, ucapan seorang lelaki sejati memang harus bisa diutarakan dan bisa dilaksanakan. Cai Hei Tian Gak mulai detik ini aku si Elo Otoa adalah sahabatmu. Lu pengmelirik sekejap ke arah diri Hong Teng, kemudian sambil menepuk pantat sendiri serunya pula. Aku pun rela mengikat tali persahabaran dengan dirimu, berilah kesempatan bagi kita bertiga untuk bersahabat sepanjang masa dan mendobrak semua kejadian yang tidak adil di dunia. Perkataan itu tepat mengenai lubuk hati Hong Teng, maka kembali dia menggembor. Mari kita bertiga segera angkat sumpah menjadi saudara sehidup semati. Baik, setelah persoalan di sini selesai, aku orang Shichei pasti akan mengajak kalian berdua untuk menjelajahi seluruh sudut dunia. Hei Hei Shou Peng merasakan hatinya jadi sakit, kepalanya pusing tujuh keliling dan tak sanggup memikirkan apa-apa lagi, pandangannya jadi gelap dan seketika ia roboh tak sadarkan diri. Dengan sebat huyeka nikau memayangi tubuhnya, sambil memandang ke arah C.E. Tian Gak serunya. C.E. Shichu, benarkah kau bukan Pek Inhui? Meskipun Cai Ha kenal dengan diri Pek Inhui namun aku tidak berani mengaku aku sebagai si pendekar pedang berdarah dingin Pek Inhui. Omih Tohut, hati Shichu benar-benar keras bagaikan baja, cukup dikatakan sejajar dengan tabiat Pek Inhui. A.A.A.I. Pendekar pedang berdarah dingin, pendekar pedang yang tak kenal cinta, kalian semua tak tahu apa artinya cinta dan sampai di manakah berharganya cinta? Hei Nikau, tua apa yang kau gerutukan tegur lupeng dengan suara kasar? Huyeka Nikau tidak menggubris bentakan orang, sambil tundukan kepala ia berseru memuji keagungan Seng Buddha. Omih Tohut, sejak dahulu hanya cintalah yang banyak meninggalkan pendekar. Penderitaan, tapi mengapa kau tidak mau kenal apa artinya cinta? A.A.A.I., setiap kali gadis yang romantis mencintai seorang lelaki, kesulitan dan penderitaan pun mulai berdatangan. Dengan penuh kasih sayang ia peluk tubuh Hei Shokpeng kemudian kembali ke sudut tembok dan duduk bersila di situ. Maknya, maki hangteng dengan gusar. Setiap kali ku jumpai lagak tengik Nikau tua itu hatiku jadi benci, kurang ajar, ia berani mengomeli kita orang lelaki. Huyekak, gembor lupeng sambil menjemput toyanya. Rupanya kau pengen dikempelang lagi. Luheng, harap jangan menuruti nafsu. H.M.M. guruku dijebak ke dalam sebuah ruang batu yang berukuran 4 depa persegi oleh dia serta Chi Im sehingga harus menderita karena dipagut berpuluh-puluh ekor ular beracun, bukan saja badannya penuh dengan luka sehingga keadaannya tidak mirip manusia lagi, badan pun keracunan hebat. Apakah dendam kesumat ini tak boleh kutuntuk balas? C.E. Tian Gak yang mendengar perkataan itu diam-diam merinding, bulu kuduknya pada bangun berdiri pikirnya. Kalau aku jadi dia, sedari tadi tubuh Huyekak sudah kubacok jadi dua bagian, apa gunanya mengucapkan kata-kata yang bertumpuk-tumpuk? Tampak Huyekak Nikau tertawa sedih dan berkata, Seandainya gurumu benar-benar dipagut oleh berpuluh-puluh ekor ular beracun, niscaya dia sudah mati pada saat itu juga, secara bagaimana ia bisa hidup lebih lanjut sehingga bisa wariskan ilmu silatnya kepadamu. Mula-mula lupeng melengak, kemudian dengan gusar teriaknya. Setelah dia orang tua berhasil meloloskan diri dari cengkeraman kalian, racun itu segera diobatinya hingga sembuh, sudah tentu guruku tidak sampai mati ke racunan. Huyekak Nikau tertawa getir. Pada waktu itu gurumu tidak sampai mati bukan lain karena penyelah yang sudah memberi tambahan darah kepadanya dan memberi pula obat anti racun kepadanya. Kentut busuk, sesaat sebelum guruku menghembuskan napas yang terakhir ia telah berpesan kepadaku untuk menuntut balas dendam kesumat ini, beliau sama sekali tidak mengatakan bahwa lukanya disembuhkan oleh kalian berdua, sambil menuding rambut yang panjang di atas kepalanya ia berkata kembali, tahukah kau apa sebabnya aku tidak mencukur rambutku jadi Hursio? Karena guruku sakit hati, dia merasa anak murid kaum Buddha pun bisa melakukan perbuatan yang demikian memalukan, apa gunanya seseorang harus cukur rambutnya hingga gundul? Maka aku pun tak usah memikirkan segala persoalan yang memusingkan kepala. Dalam pada itu secara diam-diam, C.E. Tian Gak memperhatikan terus perubahan wajah dari Huyekak Nikau, dia lihat sepasang pipi paderi itu berkerut kencang, maka suatu ketika ujarnya, Huyekak Sutai, seandainya apa yang diucapkan Liu Hong adalah kenyataan, maka, maka senjata patung tembagaku akan mengobrak abrik wil ini rata dengan tanah, sambung Hong Teng sambil meraung keras. Huyekak Nikau mengerutkan dahinya, sinar tajam memancar keluar dari kelopak matanya, tapi hanya sesaat ia telah tundukkan kepalanya kembali. Onyatowuk. C.E. Shichu, aku harap Kasuka mendengarkan penuturan dari Pinye terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan untuk menghancur lumatkan kulil ini jadi tanah. Eh baiklah C.E. Tian Gak mengangguk setelah termenung sejenak, kepada kedua orang saudaranya ia berseru. Hengtai berdua harap jangan marah lebih dahulu, mari kita dengarkan kisah yang dialami Elo Osutai sebelum mengambil keputusan. Huyekak Nikau tarik napas dalam-dalam, setelah termenung sebentar ujarnya. Peristiwa ini sudah lewat 18 tahun lamanya, semula aku tidak ingin mengungkapnya kembali dan akan kuanggap sebagai suatu impian buruk, kenangan itu mengikuti bergesernya hari lama-kelamaan akan lenyak dengan sendirinya, siapa tahu Tian tidak menghendaki demikian, 18 tahun kemudian Pinye terpaksa harus mengungkap kembali kejadian itu. Dengan sorot metap penuh kasih sayang ia alihkan pandangannya ke atas wajah Hei E. Shok Peng, sambungnya lebih jauh. Peristiwa ini terjadi pada 18 tahun berselang, ketika itu aku berusia 25 tahun, tapi aku sudah diterima sebagai murid oleh I. E. Chen Sutai dan mencukur rambut jadi Nikau. C. E. Tian Gak tertegun, mimpi pun ia tidak menyangka Huyekak L. O. Nia yang wajahnya telah penuh berkeriputan sebenarnya baru berusia 40 tahunan. Huyekak Nikau tertawa getir. Mungkin si Cu tidak percaya bukan kalau Pinye baru berusia 40 tahunan A. 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 I. Kalau perasaan hati menggerogoti perasaan, dan siksaan itu tak dapat dihilangkan, wajahku kenapa tak bisa berubah jadi tua? C. E. Tian Gak sekalian membungkam dalam seribu bahasa, masing-masing tercekam dalam perasaan hati masing-masing. Memandang kerlipan cahaya bintang nun jauh di awang-awang, Huyekak Nikau melanjutkan kembali kata-katanya. Karena wajahku pada saat itu terhitung cantik dan ilmu silatku baik juga, maka baru saja aku terjun ke dalam dunia persilatan, orang. Orang telah memberi gelar Giyok Wan Im, atau si Kwan Im Pualam kepadaku. Suatu hari susu aku pulang ke Gunung Godbie dari kota Kengciu dalam provinsi Kansiok, ia banyak bercerita tentang keindahan alam di kota Kengciu dan mengatakan pula bahwa Suheng kami Cihowi berdiam di kuil Tian Ansi dalam kota Kengciu, maka Pin Niepul lantas mengajak Suheng Kuchim untuk berangkat berpesiar. Ia merandek sejenak, kemudian sambil tertawa getir lanjutnya, meskipun waktu itu usiaku sudah mencapai 25 tahun, tapi wataku masih kekanak-kanakan, sedikit pun tiada tingkah laku seorang Nikou, maka dari itu sepanjang jalan kami selalu bergurau hingga sepanjang jalan tidak merasa kesepian. Suatu hari baru saja kami melangkah masuk ke dalam provinsi Kansiok, kami telah berjumpa dengan seorang lelaki tinggi besar berkepala gundul dan berkoki telanjang. Seorang lelaki gundul berkoki telanjang pikir C.E. Tian Gak dengan hati tercengang. Jangan-jangan orang itu adalah karena rasa tertarik dan ingin tahu. Ketika itu aku sudah memandang orang itu beberapa kejap, Huyeka melanjutkan, siapa sangka justru karena perbuatanku itulah bencana telah menimpa diriku, malam harinya dia telah mengejar kami ke dalam kota Kengcin. Ia tertawa getir, wajahnya berkerut kencang, sambungnya lebih jauh. Malam itu ia telah menyerbu ke dalam kuil Tianan Siye, ke-62 orang Huo Shou yang ada di sana telah dibunuh semua hingga musnah tak berbekas, hanya tinggal Pinyei serta Chi Im Suheng saja yang masih hidup. Oh oh, siapakah orang itu tanya lupeng tercengang. Kenapa begitu ganas dan sadis perbuatannya? Dia bukan lain adalah iblis nomor satu di kolong langit dewasa ini, si iblis sakti berkoki telanjang Kong Yoleng. Dugaanku ternyata tepat sekali, batin C.E. Tian Gak dengan alis berkerut. Orang itu bukan lain adalah Chiak Kak Sin Mo. Hang Teng pun merasa terkesiap serunya. Oh oh, ternyata orang itu adalah Kong Yoleng ketua perguruan Lausah Bun di Samudera Seng Sut Hei, tidak aneh kalau dalam semalaman suntuk ia sanggup membinasakan 62 orang Huo Shou. Mendadak satu ingatan berkelebat dalam benaknya, ia segera menegur. Hei Nikou Tua, apa sebabnya Kong Yoleng tidak membinasakan kalian berdua? Apakah kalian? Om Ih Tohut, maafkanlah bila Tecu harus membongkar kembali rahasia ini bisik Hei Kak Nikou sambil mendungak ke atas langit. Lupeng mendengus dingin. Maknya, banyak amat permainan kembang musarunya. Hei Kak Nikou melirik sekejap ke arahnya, lalu sambil menggertak gigi katanya lagi. Karena tujuan dari Kong Yoleng bukan lain ingin memperkosa diri Pin Niu Ye, ia menghembuskan napas panjang. Tapi Pin Niu Ye tolak permintaannya itu, maka ia lantas mengancam akan membinasakan seluruh padri yang ada di dalam kuil tersebut. Maksudnya untuk menggertak Pin Niu Ye agar mau menuruti napsu kebinatangannya. Tetapi Pin Niu Ye bersikeras tetap menampik. Maka dalam keadaan gusar ia telah bunuh semua padri suci itu dan kemudian pergi dengan penuh kegusaran. Hei, Nikou tua, apa sangkut plautnya persoalan ini dengan kematian dari guruku?